Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel tentang misteri Kali ini saya akan kembali melanjutkan cerita yang berjudul Cinta ditolak, nyawa melayang Part terakhir Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya Ellie masih sibuk merapikan barang-barangnya Ia sama sekali tak menggubris keberadaan Ubi di sana Elle, aku benar-benar minta maaf Elle, apakah kau tahu di mana Jemmy? Ellie terdiam Ia menatap Ubi dengan tatapan tajam yang sulit diartikan Kau bertanya tentang Jemmy padaku Ujar Ellie balik bertanya Ubi terdiam Ia tak tahu harus berkata apa Nampaknya, Ellie benar-benar marah padanya Pergi! Usir Ellie pada Ubi Mau tak mau, pemuda itu pun terpaksa pergi Lima hari sudah, Jemmy tak pernah muncul Ellie sudah pulang Sedangkan Ubi masih berada di area pertambangan emas milik ayahnya Dan masih mencari keberadaan Jemmy Yang sampai detik itu belum juga kembali Seperti malam-malam yang lalu Lagi-lagi saat Ubi tertidur Ia kembali mendengar suara rintihan Jemmy Namun ketika dicari asal suara itu Sama sekali tak ada siapapun Dan anehnya di setiap pagi Di depan galian lubang ataupun pintu pondok Pasti ada bekas-bekas jarak berceceran Yang sampai saat itu Belum diketahui milik siapa Beberapa orang yang bekerja di pertambangan emas milik Pak Narsim Mengaku pintu pondok yang pernah diketuk oleh seseorang pada saat tengah malam Salah satu di antara mereka mengintip melalui celah Terlihat seorang lelaki dengan wajah penuh darah Dan dada yang masih tertancap kayu Kakinya mengambang dan terus merintih Tentu saja Tak ada yang berani membukakan pintu Cerita itu akhirnya sampai ke telinga Ubi Ia penasaran Namun juga takut Apa benar Ada makhluk seperti itu di sekitar pertambangan Walaupun jarak antara pertambangan emas milik ayahnya dan Pak Narsim cukup jauh Tapi Ubi khawatir Kalau-kalau Maluk itu akan sampai ke tempat mereka Tepat di hari kelima belas Jumadi dan juga Iman akhirnya kembali Saat Iman menanyakan tentang Jemi Ubi masih ragu untuk mengatakan kebenerannya Jemi mana Jemi mana Bi Tanya Iman Seraya membongkar oleh-oleh yang ia bawa dari kampung Ada apa Bi Tanya Jumadi Yang mencium gelagat aneh dari Ubi Aku Aku tak tahu harus mau mulai dari mana Tapi Sungguh Bukan aku yang mengusirnya Ucap Ubi Apa sih Tanya Iman bingung Jemi 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 sudah tidak pulang selama setengah bulan ini Terakhir Aku ketemu dia disini Jawab Ubi terbata Hah Maksudnya gimana Bi Ada masalah apa Tanya Iman beruntun Aku pikir Dia berpacalan dengan Ellie Saat itu Pikiranku benar-benar buntu Aku dan dia berkelahi Tapi dipisahkan oleh orang-orang Dan setelah itu Aku pulang Lalu Lalu aku tidak melihatnya lagi Bangsat Aku benar-benar tidak habis pikir Kalian itu teman Kita berteman Kenapa hanya gara-gara perempuan Kalian sampai berkelahi Asal kau tahu Bi Jemi tidak pernah sekalipun meneruh hati pada si Ellie Dia menghargaimu Dia menghormatimu sebagai bos Tapi Hah Sial kau Iman menyerang Ubi sampai dinding pondok ambruk Jumadi berusaha melerai Namun ia malah kena pukulan oleh Iman Dimana sih Jemi Teriak Iman Ubi diam saja Jelas sekali Matanya terlihat berkaca-kaca Ia bahkan tak melawan sedikitpun Beberapa orang yang kepedulan istirahat Hanya menonton Tak ada yang melerai Jumadi masih tertunduk sambil memegang rahangnya Iman tak main-main Semakin Ubi diam Semakin pula ia memukulnya Sebuah tamparan mendarat di kepala Iman Otomatis Kedua tangannya yang mencekik layar Ubi terlepas Ubi terbatuk beberapa kali Wajahnya merah akibat cekikan Saderman Jangan kesetanan Kau hampir saja membunuh anak orang Bentak Jumadi Kau tidak tahu Jemi itu sahabat baikku Aku juga berjanji untuk menjaga dia pada orang tuanya Dan sekarang Aku bahkan tidak tahu sama sekali keberadaan Jemi di mana Jawab Iman Nada suaranya masih meninggi Menandakan emosinya yang belum juga meredah Dan ini semua karena kau bangsat Karena cemburu butamu itu Sadar Kau seperti orang kerasukan Man Coba tenangan dulu dirimu Biar kita pikirkan sama-sama Kemana kita harus mencari Jemi Bicara memang gampang Kau membilangnya karena dia anak bos Sedangkan kau tak memikirkan seperti apa keadaan Jemi di luar sana Setengah bulan menghilang Bentak Iman Emosinya benar-benar tidak teratur Lalu Iman pergi entah kemana Lamat-lamat Masih terdengar suaranya memanggil manggil Jemi Sementara itu Ubi terisak Jumadi menatapnya dengan tetapan tajam Sumpah Jum Aku tidak pernah mengusir atau berbejahat pada Jemi Setelah perkelahian itu Aku langsung pulang Semalaman Aku memikirkannya Setelah semalaman Aku bertengkar dengan diriku sendiri Hingga akhirnya Hari itu aku putuskan menemui Jemi dan Ellie untuk meminta maaf Tapi Ubi terbata-bata Ia menceritakan semuanya pada Jumadi Kau tahu Aku benar-benar kecewa Bi Kau masih kekanak-kanakan Lalu Kenapa bisa Jemi sampai menghilang Apakah kau sudah cari dia Sudah Jum Aku sudah mencarinya Selama setengah bulan ini Aku disini menunggu Jemi Dan masih berusaha mencarinya Aku malah berpikir Kalau dia pulang Tapi barang-barangnya masih ada di pondok Kau sudah bilang pada ayahmu Aku Tidak berani Jum Ayahku tak tahu sama sekali hal ini Kau merahasiakannya Kalau sampai ayahmu tahu lebih dulu dari mulut orang Habis Kau Bi Iman masih terus berjalan Sampai di pinggir sebuah sungai Jemi Teriak Iman Ia mengindahkan semua larangan Yang tak boleh memanggil nama seseorang di hutan Sungai Maupun gunung Kenapa kau tak menungguku Jem Kita bisa pulang bersama-sama Kalau kau memang ada masalah disini Tak perlu kau pergi seorang diri begini Jem Kumam Iman Dari seberang sungai terlihat seseorang berjalan ke arah hutan Meski hanya melihat bagian punggungnya Iman merasa Kalau orang itu tak asing di matanya Jemi Iman berjalan cepat ke arah sungai Ia berjalan menyeberangi sungai yang cukup deras Dan batu licin tersebut Jem Itu kau Jem Ujar Iman Namun suaranya pasti tak terdengar sampai ke atas Karena derasnya air saat itu Beberapa kali Iman tergelincir Karena menginjak batu-batu sungai yang licin dan berlumut Hingga kemudian Ia tiba di seberang sungai Ia terus berjalan ke area yang tadi dilewati oleh Jem Namun Baru beberapa langkah ia menjerit Karena kakinya menginjak kayu runci yang tertancap di tanah Sial Empatnya Darah mengalir dari luka di kakinya Jemi Kalo begitu Kalo begitu Kurasa Jemi masih berada di sekitar sini Kami akan mencarinya ke lubang emas mengtarsin Kau tunggu kami di bondok saja Kalo kalian mencari Jemi Aku ikut Tapi kakimu bagaimana man Nanti bertambah parah Lagi pula Kau tak memakai sandal Kemana sandalmu Sandalku Hanyut saat aku terpleset Tidak apa-apa Kau jangan kawatirkan aku Aku cukup kuat untuk menahan sedikit rasa sakit di kakiku ini Ujar Iman bersekeras Untuk ikut mencari Jemi Jumadi menghala nafas Ia tahu Iman adalah orang yang keras kepala Maka dari itu Ia menyetujui juga Iman ikut dalam pencarian Dalam hatinya Iman berdoa Kalo Jemi bener-bener berada di daerah pertambangan emas milik Pak Tarsim Kakinya yang terluka tak ia hiraukan Ia terus berjalan meskipun di setiap langkah ia meringis Mereka berjalan sampai malam Obor dan senter dinyalakan Untuk menerangi jalan yang sudah ditutupi oleh renumputan Beberapa kali Iman mendengar suara seseorang yang memanggil namanya Namun ketika ia menoleh ke kiri dan kanan Tak ada siapapun Jum, kau dengar itu? Tanya Iman Sssst, perhatikan saja jalanmu Jangan menunggur apapun Iman diam Ia paham betul tentang situasi hutan Yang memang masih banyak menyimpan misteri Dari atas gunung Mereka melihat pondok-pondok dengan obor yang menyala di luarnya Itu pasti tambang emas milik Pak Tarsim Iman membatin Mereka berjalan menuruni lereng Beberapa orang bersenjata bersiap siaga Ketika melihat obor-obor milik Jumadi dan yang lainnya yang mendekat Tenang-tenang Kami sesama penambang emas Ujar Jumadi Obor-obor yang sebelumnya dijujung lebih tinggi dari kepala Kini diturunkan Agar roja mereka semua terlihat jelas oleh anak buahnya Pak Tarsim Orang-orang itu kembali memasukkan parang ke dalam kumpangnya Ketika melihat siapa yang datang Ada apa? Kalian malam-malam datang kemari Tanya salah seorang bertubuh tinggi Maaf sebelumnya Sudah membuat kalian merasa tidak nyaman Kami kemari hanya ingin mencari seseorang Teman kami yang bernama Jamie Sudah setengah bulan menghilang Kata Jumadi Lelaki bertubuh tinggi itu Mengibitkan matanya Tidak ada seorang pun bernama Jamie disini Kami bahkan kehilangan beberapa rekan Yang pulang setelah sebelumnya Disini ramai menyebar desa sesus hantu ketuk Apa kalian tidak pernah mendengar cerita itu? Jumadi menggeleng Tolong Kalau misalkan Jamie ada disini Tolong beritahu aku Aku yakin Kalau Jamie ada di antara kalian Kami disini benar-benar tidak tahu Mendengar namanya saja baru sekarang Lagipula Untuk apa kami menyembunyikan temanmu disini? Baiklah kalau begitu Tapi Sekiranya nanti kalian mendengar kabar tentang orang yang bernama Jamie Tolong segera kabar kami Dia berantau seperti kita Kami takut terjadi apa-apa padanya Ucap Jumadi Laki-laki bertepu tinggi itu mengangguk Lalu Jumadi berpamita dengan mereka Iman tak bergeming dari tempatnya berdiri Ia enggan untuk pulang Karena perasaannya Mengatakan kalau Jamie ada di sekitar tempat itu Iman pulang Ujar Jumadi Aku tidak akan pulang Sebelum aku menemukan Jamie Jawabnya bersikeras Kita pulang sekarang Dan kita tunggu kabarnya Lagipula Kau sudah dengar sendiri bukan? Kalau Jamie tidak berada disini Aku tetap tidak mau pulang Kau tidak tahu bagaimana cemasnya aku Saat aku tahu Jamie tidak berada di pondok Kalau sampai Jamie kenapa-napa? Apa yang aku katakan pada orang tuanya? Aku tahu posisimu man Tapi sekarang Lihatlah keadaanmu Kau terluka Dan sudah menggigil seperti ini Kalau lukamu tidak lekas diobati Nanti akan membusuk Tolong man Jangan keras kepala Iman menghala nafas panjang Kalian pulang saja Aku akan menunggu disini sampai besok Aku sudah tidak sanggup untuk berjalan Ucap Iman palan Mendengar perkataan Iman Akhirnya Jumadi membiarkan Iman Untuk tetap tinggal disana Malam itu Iman tidur di bangku-bangku yang ada di depan pondok milik selelaki berkumis tadi Iman juga diberikan makanan dan obat herbal untuk lukanya Beberapa orang yang berjaga membuat api unggun di sekitar lubang Mereka nampaknya tidak terlalu mempercaya Iman Mungkin Saat itu mereka mengira Iman adalah mata-mata perampok Saat Iman terlap Ia bermimpi bertemu dengan Jemi Dalam mimpinya Jemi terlihat kurus dan pucat Ia hanya diam sambil menatap Iman Dan saat Iman akan menyentuh Jemi Tiba-tiba tubuh Jemi berubah menjadi kumpalan asap tipis Dan segera menghilang Iman terbangun dari tidurnya Ya Tuhan Lindunglah Jemi dimanapun dia berada Tuntunlah dia agar bisa cepat bertemu dengan hamba Gumam Iman Ia tak tahu apa arti mimpinya tadi Mungkin Hanya sekedar mimpi biasa Atau bahkan mungkin adalah pertanda Entahlah Keesokan harinya Suasana pertambangan emas Ramai dengan orang-orang yang lalu lalang mulai bekerja Iman menatap kekejauhan Berharap ia menemukan Jemi di antara orang-orang tersebut Namun Harapan tinggal harapan Hari itu Jumadi dan Ubi berjalan Melewati jalan pintas ke tambang emas milik Pak Tarsim Jalanan yang berbatu ditutupi oleh hamparan dedaunan kering Akar pohon terlihat menyembul keluar dari tanah Dan tiba-tiba Ubi yang berjalan di belakang berteriak Ia tersandung akar pohon Dan hampir saja jatuh ke dalam jurang Untung Jumadi dengan cepat menarik tangannya Ubi menarik nafas lega Namun sendal jepit satu-satunya yang ia miliki Saat itu jatuh ke dalam jurang Akhirnya dia mengambil ranting yang terdapat cikang di ujungnya Lalu tengkurap di bibir jurang Dan berusaha meraih sandalnya dengan ranting berjabang tadi Jum Jum Panggil Ubi tiba-tiba Apa? Coba lihat Itu ada sobegan kain sangkut di kayu Tunjuk Ubi Mana? Tidak ada apa-apa Astaga Dasar buta Itu loh Jum Itu Oh iya ya Ah mungkin Punya orang-orangnya Pak Tarsim Masa sih Tapi Aku kok seperti pernah lihat itu kainnya Jum Ubi berusaha mengingat-ingat Dimana ia pernah melihat kain tersebut Neri bajunya Jamie Ujar keduanya bersamaan Ya Tuhan Apa jangan-jangan Tidak-tidak Semoga saja tidak Potong Ubi Meski awalnya takut Mereka berdua akhirnya mencari cara Untuk turun ke bawah Mereka berpegangan pada akar-akar pohon Yang menjuntai Mereka benar-benar harus ekstra hati-hati Dalam menuruni tebing jurang tersebut Hingga hampir 20 menit lebih Mereka berhasil sampai di dasar jurang Beruntung Keduanya hanya mengalami luka-luka ringan Akibat salah berpegangan pada tumbuhan berduri Bau busuk yang sudah samar-samar tercium Keduanya saling menatap satu sama lain Mereka mengedarkan pandangan ke semua penjuru Sampai akhirnya Jumadi menuju ke sebuah pohon yang berada sedikit di atas mereka Terlihat ada mayat seseorang yang tersangkut di pohon berjabang tersebut Dan saat angin berhembus Bau busuk masuk ke dalam rongga pernafasan keduanya Membuat mereka seketika mual dan muntah Apalagi saat Ubi melihat ke bawah Terlihat sebuah kepala yang sudah hampir kehilangan kulit dan daging Tapi masih ada sedikit rambut di sekitarnya Sambil melutup mulut dengan bajunya Jumadi berusaha membalikan kepala yang terputus itu dengan kayu Dan saat kepala tersebut berhasil dibalik Nampak dengan jelas Wajah yang sangat tak asing Meski kepala tersebut jauh dari kata utuh Membuat keduanya menjadi tertiam Bibir Ubi bergetar Tak menyangka dengan apa yang ia lihat Apa itu Jemi? Tanya Ubi terbatas Seolah tak mempercaya penglihatannya Kita harus mengabari orang-orang Ayo Ujar Jumadi Jangan Aku tidak mau orang-orang tahu ke adik Jemi Mereka pasti akan menyalahkan aku Jum Ini bukan salahku Aku tidak tahu Kenapa Jemi sampai jadi seperti ini Ubi hysteris Justru kau akan disalahkan Kalau kau sampai menutupi semua ini Mereka harus tahu Kita harus menguburkan jasad Jemi dengan layak Ini bukan salahku Isang Ubi Kau harus bersikap dewasa Kalau memang kotak bersalah Maka tak perlu takut Lalu Jumadi berjalan pergi Ia mulai berusaha memanjat naik Dengan kembali berpegangan pada akar-akar pohon Beberapa kali Kakinya hampir meleset dari injakan Karena pikirannya saat itu Benar-benar berkecamuk Sesampainya di atas Jumadi berjalan dengan langkah setengah berlari Ke arah pertambangan emas milik Pak Tarsing Singkatnya Saat ia sampai di tempat Iman Sedang mengobrol Dengan lelaki berkumis tebal itu Jumadi tak bisa lagi membentung air matanya Kenapa? Tanya Iman kebingungan Bau Jumadi berguncang Bibirnya gementar tak bisa berkata-kata Rasanya berat sekali Menyampaikan kabar buruk tersebut pada Iman Yang masih sangat berharap Kalau Jemi masih hidup dan sehat Kenapa? Bagai orang linglung Jumadi menuju ke arah Dimana ia baru saja muncul Kau jangan membuatku khawatir Bangsat Katakan ada apa? Bentak Iman Jemi Iman lantas beranjak dari duduknya Suara nafasnya bergemuruh Dia pulang Dimana dia? Tanya Iman Tanpa menjawab setelah pertanyaan dari Iman Jumadi langsung berbalik Dan berjalan meninggalkan Iman Iman dan beberapa orang yang berada di sekitaran pondok Lantas mengikuti langkah Jumadi Yang membawa mereka ke tepi jurang yang curam Jemi Jemi ada di sana Ucap Jumadi Iman menatap Jumadi dengan tatapan tajam Kau jangan mempercandakan temanku Aku bisa saja membunuhmu dengan tangan Kalau kau masih mempermainkan temanku Ujar Iman dengan emosi yang meluap Makanya turun Iman langsung terduduk di dekatnya Ia benar-benar shock Sampai-sampai tak ada sedikitpun air mata yang keluar Tubuhnya lemah seketika Jemi Jemi Tidak Itu pasti bukan Jemi Itu bukan Jemi Kumam Iman Ya Tuhan Tubuhnya masih tersangkut di sana Ujar si lelaki berkumis tembang Iman tak bisa berbuat apa-apa Ia bingung Sedih Shock Campur aduk jadi satu Iman benar-benar kehilangan pikiran jernihnya saat itu Ia duduk di dekat kepala Jemi Dalam waktu yang sangat lama Sampai-sampai Ia tak tahu Jika orang-orang sudah mulai memenuhi tepi jurang Untuk melihat Bagaimana orang-orang akan membawa tubuh Jemi Yang sudah tak utuh lagi Sudah Man Semuanya sudah terjadi Ikhlaskan dia Ikhlas Kau tak tahu apa yang aku rasakan saat ini Kau hanya bisa berkata Ucapan itu gampang Tapi kau tak tahu bagaimana rasanya aku menjalaninya Proses pengangkatan jenazah Jemi dari dalam jurang Memakan waktu yang sangat lama Apalagi Mereka melakukan semua itu dengan peralatan yang seadanya Jenazah dimasukkan ke dalam kain yang dibuat seperti kantong Dan ditarik ke atas oleh orang-orang Beberapa kali Tali tersangkut oleh akar-akar pohon Dan membuatnya hampir putus Namun untungnya Proses itu berhasil mereka lakukan Saat sampai di area pondok milik ayahnya Ubi Iman berteriak-teriak histeris memanggil Ubi Dan saat ia melihatnya Iman mengajar pemuda tersebut sampai berdarah-darah Kenapa kau lakukan ini pada Jemi ya Akanku bunuh kau Ku bunuh kau Teriak Iman sambil terisak Beberapa orang yang berada di sana Tak tinggal diam Mereka berusaha melerai perkelahian Namun Iman terlalu kuat Kekuatannya hampir mirip Seperti seekor banteng yang mengamuk Bahkan beberapa orang menyebut Kalau saat itu Iman sudah dirasuk oleh maku halus Cukupan Jemi akan sedih melihat sahabatnya seperti ini Aku yakin bukan Ubi pelakunya Bisa saja Jemi terpleset saat sedang berjalan Atau mungkin dia terjatuh saat diserang oleh beruang Beruang Apapun itu Siapapun itu aku tidak peduli Yang pasti aku akan membunuh makhluk yang sudah membuat Jemi mati Sudah-sudah Sekarang Kita perlakukan jasa Jemi selayaknya Kita akan memakamkannya malam ini juga Iman dipapa samsu ke dalam pondok Ia ditenangkan dan tidak diizinkan Melihat proses pemandian jenazah Ataupun penguburan sahabatnya Mereka takut Kalau-kalau Iman akan kembali mengamuk Seminggu telah berlalu Iman menolak berinteraksi dengan orang-orang Ia kerap kali terlihat duduk di pinggir sungai sambil melamuk Dan yang Iman rasakan saat itu Adalah kehadiran Jemi di setiap impinya Jemi selalu berkata lirik Namun Iman tak memahami maksud perkataan itu Sampai suatu hari Saat Iman sudah tak sanggup lagi Ia menceritakan semuanya pada Jumadi Mungkinkah Jumadi mengambilkan kejadian Dan memang benar adanya Hal itu terjadi tidak lama kemudian Tapi Kemungkinan di agama kita tidak diperbolehkan mempercayai hal itu Tapi Keputusan ada padamu Aku siap untuk mengantar Antar aku sekarang Ucap Iman sembari beranjak Jumadi mengangguk Lalu ia mengambil sebotol air dan membawanya Ia berjalan lebih dulu Jalanan itu penuh dengan tanah kuning Yang pastinya sangat licin di kalah hujan Beberapa kali Iman mengucek matanya yang kemasukan debu Bekas tanah yang diinjak oleh Jumadi Semakin ke atas Jalanannya semakin menanjak Sampai di suatu ketika Mereka berjalan dengan wajah yang hampir mencium lutut Dan akhirnya Setelah beberapa menar kemudian Mereka melihat sebuah rumah kecil Dengan pemandangan hutan liar mengelilinginya Pintu rumah itu terbuka Dan nampaknya Di dalam sana ada orang yang mereka cari Saat Jumadi mengucapkan permisi Seorang laki-laki berusia 50 tahunan Keluar dari dalam rumah Bagaimana mungkin Seorang lelaki tua seperti ini Mampu turun naik melewati jalan tadi Batin Iman Kalian Mencari aku Tanya si lelaki tua Sembari menatap keduanya Jumadi mengangguk Lalu tanpa basa-basi Jumadi lantas menceritakan maksud dan tujuan mereka ke sana Lelaki tua itu mengangguk Ia paham yang dimaksud Dia sedang bersama kalian Mungkin kalian tidak menyadarinya Tapi aku dapat melihatnya dengan sangat jelas Ucap si lelaki tua itu Benarkah Seperti apa dia di dalam penglihatanmu Tanya Iman Tentu Dia pemuda yang tampan semasa hidupnya Tetapi sayang Wajah yang tampan tak menjamin nasib yang bagus Seseorang telah menghilangkan nyawanya Seseorang Pasti ubikan Maksudku Laki-laki yang pernah bermasalah dengannya Saat akan menjawab pertanyaan Iman Lelaki tua itu seperti mengalami kesakitan di bagian dadanya Beberapa kali ia menghirup dan mengeluarkan udara dari rongga hidungnya Maaf Sudah berdua puluh tahun Aku mengasihkan diri di sini Dan sudah selama itu pula Aku tak pernah lagi berurusan dengan hal-hal seperti ini Dadaku akan terasa sakit Setiap kali mereka berbicara Suara mereka Menusuk sampai ke jantungku Suara penuh amarah dan dendam Iman menatap lelaki tua tersebut Apaku bisa ketekan siapa pembunuhnya? Maksudku Jangan pakai nama awal ataupun ciri-ciri fisik Karena aku tidak banyak mengetahui orang-orang yang pernah dekat dengan temanku itu Dia seorang perempuan Perempuan yang pernah tersinggung dengan ucapan temanmu Belum usai selelaki tua berkata Ia meringis kesakitan Sambil memegangi dadanya Perempuan Tapi siapa? Umam Iman bertanya-tanya Apa mungkin Ellie? Bisik Jumadi Ellie Gedis pulos itu Tapi apa alasannya? Jumadi mengangkat kedua pembunuhnya Ia sendiri tak yakin Tapi mendengar kata perempuan Pikirannya entah kenapa tiba-tiba teringat Ellie Yang kau sebut itu benar Dan perlu kau tahu 20 dari 50 persen orang-orang diperteban itu Adalah mereka yang sedang dalam pelarian Atau pengejaran pihak berwajib Atau buronan Kepolosan wajah bisa menipu dunia Tapi tidak dengan hati Maka dari itu Jangan hanya menilai dari luar Tapi cobalah selami isi hatinya Maka kau akan tahu Dia seperti apa Ujar lelaki tua itu Yang masih memegangi dadanya Maksudmu Ellie itu adalah buronan Lalu dimana aku bisa menubukannya? Tanya Iman Sayang sekali Aku tidak tahu dimana dia sekarang berada Iman mengetahkan giginya Baik Aku akan mencarinya Walau sampai ke ujung dunia sekalipun Nyawa harus dibayar dengan nyawa Ujar Iman gusar Dendam hanya akan melahirkan dendam lainnya Emosimu sekarang sudah menyatu dengan dendamnya Yang harus kau lakukan sekarang adalah Merelakkan dia pergi Dan biarlah karma Tuhan yang akan menghukum si pelaku Ucap sila lelaki tua Tidak Aku tetap akan memburu si pembunuh itu Suasana diantara mereka mulai canggung Lalu Jumadi langsung berpamitan pada si lelaki tua itu Dan menarik Iman untuk segera pulang Tiga hari kemudian Pagi-pagi sekali Bahkan saat orang-orang masih terlelap dalam buayaan mimpi Iman keluar dari pondok Ia berjalan tanpa penerangan menuju jalan utama untuk pulang Ia juga mencuri beberapa emas hasil tambang Yang belum sempat diserahkan pada ayahnya Ubi Singkatnya Saat sampai di perkampuan besar Iman menjual emas-emas hasil curianya Setelah mendapatkan uang Ia mampir ke sebuah warung untuk makan Selesai makan Ia langsung menaiki taksi air Menuju ke desa yang disebutkan Adalah desa yang pernah disebutkan oleh Ellie Namun singkatnya Saat sampai di desa itu Tak ada seorang pun mengenali Ellie Dan Iman yakin Kalau desa itu bukanlah tempat tinggal Ellie Dan kemudian Dari sana ia pergi ke tempat yang cukup jauh Dan info nampat-nampat itu Juga ia dapatkan dari teman-teman kerjanya Ellie Tapi sayang Perjalanan yang memakan waktu dua hari di kapal itu Sama sekali tak membuahkan hasil Namun Iman tak mau berputus asa Ia terus mencari dan mencari keberadaan Ellie Pernah di suatu malam Dalam mencariannya Iman bermimpi hal yang sama Ia bertemu dengan Jamie yang menatap lekat kepadanya Seolah ada yang ingin dia sampaikan Tahun pun berlalu Akan tetapi Tak ada kabar dan tanda-tanda keberadaan Ellie Iman sudah lelah Ia sangat ingin hidup sebagaimana layaknya Bertemu sangat saudara Terlebih lagi Ia sudah sangat rindu pada orang tuanya Selama ini ia tak berani pulang membawa kabar kematian Jamie Ia takut pada janjinya yang dulu ia ucapkan pada ayah Jamie Untuk selalu menjaga Jamie Namun janji hanya tinggal janji Nyatanya ia tak bisa menjaga Jamie Tapi meskipun Iman tak pulang Ia kadang-kadang masih menitipkan sejumlah uang pada orang-orang yang ia kenal Untuk orang tuanya dan ayah Jamie Di tahun keempat Saat Iman ingin menitipkan uang Orang itu berkata Kalau ayahnya Jamie sudah meninggal satu minggu yang lalu Sedangkan orang tuanya Iman Jatuh sakit sudah hampir dua bulan lamanya Iman tertegun Setetes air mata mengalir di pipinya Aku akan pulang Aku akan pulang Ucapnya berulang ulang kali Malam itu Untuk pertama kalinya setelah empat tahun terakhir Iman membasu wajahnya dengan air wudhu Di akhir sholatnya Ia mengirimkan doa untuk Jamie dan juga ayahnya Ia menangis dalam doanya Hatinya sedikit tenang Meski masih ada rasa was-was mengikuti Maafkan aku, Jamie Maafkan aku, Mang Aku tidak bisa menepati janjiku untuk menjaga Jamie Ucapnya Saat kapal akan segera berangkat meninggalkan pelebuhan Sampai saat ini Iman tak pernah sekalipun bertemu kembali dengan perempuan bernama Ellie tersebut Satu yang Iman ingat Seorang teman pernah mengatakan Kalau sebelum Jamie menghilang Ia pernah melihat Jamie dan Ellie sedang bertengkar di pinggir sungai Beberapa kata yang mereka dengar adalah Jamie mengatakan Sampai kapanpun aku tidak akan pernah menghianati temanku Sebaiknya kau jauhi kami Bila kau hanya ingin menghancurkan pertemanan kami Tapi entah benar atau tidaknya Tapi intinya Jamie menolak keberadaan Ellie di antara mereka Setelah Jamie dan Ubi terlibat berkelahia Benarkah namanya Ellie Bagaimana kalau itu hanya nama sembaran saja Mengingat kata lelaki tua itu Ada kemungkinan jika nama-nama yang mereka gunakan Hanyalah penyemaran saja Orang manakah dia Mengapa sampai sekarang Aku tak pernah bertemu kembali Mungkinkah dia sudah mati Entahlah Semuanya terasa begitu misteri di dunia yang fana ini Cerita pun selesai Nantikan cerita-cerita seru lainnya Hanya di channel tentang misteri Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh